Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers Oke, jadi di video kali ini, aku akan ngebahas game Grotopia Oke teman-teman, udah lama banget aku gak bahas konten satu ini Dan jujur, bentar, bentar guys, aku mau taruh ini diri ya Nah, oke, jadi disini teman-teman, aku sedang mencari informasi tentang game Grotopia ini teman-teman Yaitu sebuah crash yang ada yang terjadi di dalam hidup kita teman-teman Yang biasa kita main game Grotopia dengan aman, setiap update-nya dengan aman Tapi ternyata Grotopia sekarang beberapa device saja yang bisa dan juga beberapa gak berfungsi Gue gak tau teman-teman kenapa bisa terjadi kayak gini dan aku gak tau penyebabnya apa ya Soalnya banyak konten kreator juga mungkin ya bikin-bikin soal kayak gini teman-teman Tapi jujuran aja ini dari pendapat gue, gue obrak-abrik nih ya Gue tahan obrak-abrik Grotopia-nya biar gue bisa main game Grotopia di PC aja Gak mau gue di HP karena gue tau HP gue nanti hamil ya Kalau gue main di HP ya Banyak dari subscriber aku juga Bang, coba balik lagi bang ke Grotopia Alasan gue gak mau main Grotopia dulu guys Atau gak balik ke Grotopia itu karena sebabnya satu guys Ini device baru pak Tolong pak ya, device baru ku ini Kalau main sampe nge-charge atau nge-bot Gue ngeri pak ya, hamil kayak dulu ya Cukup di HP aku yang satunya guys ya HP ku yang satunya rusak gara-gara hamil guys Ya, itu jujur sepengalaman gue HP baru gue jangan gue pake untuk hamilin guys ya Jangan dihamilin pula lah HP gue ya Cukup guys ya, soalnya device satu ini langka banget ya Langkanya kenapa? Spare partnya pak ya Spare partnya susah banget didapetin ya Dan juga banyak errornya juga ya Jadi gue kalau obrak-abrik di HP gue yang baru ini Gue ngeri banget ya Yang jadinya, yang tadinya gue berhasil ternyata Menjadi hal yang buruk ya bagi hidup gue Karena nanti kalau gue obrak-abrik Dimana gue mau kerja lagi nanti ya Gak jadi content creator lagi ya Jadinya ya nanti bahas lain lagi Susah lah pokoknya ya Intinya ini HP gue jaga baik-baik teman-teman Anak Cicilan gue belum nondas guys Ya guys ya Tolong guys ya Tolong banget ya Oke Nah Kita bahas balik ke topik yang utama aku teman-teman Nah jadi disini Aku mau bahas game growtopia aku yang di desktop teman-teman Kita fokus ke desktop aku dulu ya Karena Dari kalian kan juga ngalamin juga Dan juga di DM IG aku juga ada yang nanyain Bang lo kau tau gak Bisa gak sih pake cheat engine dan sebagainya gitu ya Bang abang tau gak pake cheat engine dan sebagainya Itu ada juga yang nge-DM aku Tapi jujuran aja Gue dalam pengalaman gue juga Ya sebagai Pembuat cheat Walaupun masih newbie Atau hawam Gak sepro apa yang kalian kira Ya Gue gak berani Kalau misalnya Udah offside ya Hard cheating tuh gak baik guys ya Karena Jujuran aja Hard cheating sama Yang dibikin developer Cheat itu Itu gak jadi masalah guys Tapi Yang jadi masalahnya itu Hard cheatingnya guys ya Hard cheating tuh Berbahaya banget guys ya Itu Dicap sama developernya itu Adalah jamur guys ya Jamur sebuah game Temen-temen ya Itu sebenernya Kalau Setiap game sih Sebenernya Setiap game itu Memang ada ya Cheatingnya Tapi Ada orang itu Ya Memang dibuat Khusus gamenya itu Dicheatin Kayak contohnya game GTA San Andreas GTA 5 Nah itu tuh Dibikinin cheat kan Dibikinin kode gitu Buat apa Buat si playernya Ngunain itu Buat ngebug gitu guys Ya Kalau ada terjadi Bug di dalam cheat itu Nah Itu kan sebuah Jadi konspirasi gitu ya Mantap Nah oke Kita balik lagi ke topik Ke growth topic aku temen-temen Disini aku Coba Jadi aku searching Ke Bukan di google Tapi aku di Ya kalian tau dewe Ya Tau sendiri ya Website ini apa Ya Yang tau website ini Kalian suka nonton apa Gak Gak Canda ya Jadi Aku gunain website Ini temen-temen Buat mencari AOP Growtopia XA full Version Jadi Bang Buat apa Mencari full version Bang Buat apa Ya buat Gue Nyari Ini guys Ya Buat nyari apa Ya buat ini Gitu Buat konten Gak lah ya Canda Maksudnya gue mau cari Game growtopia nya Temen-temen Nah Ternyata Gue searching-searching Dapatlah di github ini Temen-temennya Di github ini Ya Di github ini ya Github.com ini Gue menemukan Growtopia version Temen-temen Yang di public Di Rilisnya di tanggal Atau tahun 2022 Temen-temen Fine Ini cukup-cukup Menarik Cukup menarik Bagi gue Dan disini Gue download Ya temen-temen File nya gue Udah download Ya File nya udah gue download Dan hasilnya Kayak gini Temen-temen Nah Udah ada nih ya XA nya udah gue Pindahin juga Kesini Nah Sebelum gue pindahin Temen-temen Yang gue lakuin Yang gue lakuin Biar gue gak repot lagi Temen-temen Yaitu gue pindahin File aslinya Dan gue buat folder Disini Namanya Backup Temen-temen Buat kalian Mau coba-coba sesuatu Guys Ingat satu hal Apapun itu jenis File nya Yang kalian download Hati-hati guys ya Bervirus Ya Pastikan kalian punya Antivirus ya temen-temen Oke Pastikan punya antivirus Jangan menggunakan Windows Defender aja ya Kalian bisa gunain Antivirus yang Wajib Ya Yang wajib banget ya Yang bisa digunain Oke Kalau kalian lihat Jam tangan Jam disini guys ya Jam 1 ya Itu hero kan saja guys Emang jam gue ngebug guys Ya inilah komputer gue ya Oke temen-temen Kita lanjut lagi ya Ke topik gue utama Nah jadi Sudah setelah gue backup Temen-temen Gue pindahin lah File nya ini ya Ya file ini Kesini temen-temen Nah Kita klik Rest plus Plus ini ya Oke Kalau sudah temen-temen Kita akan klik Game Growtopia nya Apakah masuk Atau tidak Oke Kita akan coba Temen-temen Oke Game Growtopia Masuk temen-temen Nah Growtopia nya Tiba-tiba nge-close nih Bang kok nge-close bang Game nya kok nge-close Oke Disini kita bakal bahas lagi Temen-temen Kita Mendapatkan Sebuah report Atau Mendapat catatan Atau log lah ya Ketika kita Mengklik Game Growtopia Yang kita download ini Temen-temen Yang kita udah berhasil Download ini ya Oke Yang kita udah pindahin juga Ke game folder Growtopia nya Temen-temen Nah Disini kita ada Dapatnya GT underscore Crash report Nah Jadi disini kalian bisa baca Kode-kodenya Apa aja Yang error Temen-temen Yang terjadi disini Temen-temen ya Oke Disini kita akan Membacanya Temen-temen ya Kalian bisa lihat disini Bahwa Ya Bahwa ya Temen-temen Bahwa MSDL Miss Crosop Ini aku Itu error Temen-temen Atau sedang Di-download Temen-temen ya Yang terjadi Seperti inilah Temen-temen ya DLL 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 Dan Ya gak tau lagi lah Gue DLL Semualah ya Pokoknya intinya DLL semua guys Error 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 Dan Growtopia Error report Dan Get reportnya 487 Ya Adresnya Ini guys Cukup Cukup menarik guys Cukup menarik Dan jujur Gue udah Coba cancel Ini udah gue cancel Temen-temen Biar gak download Network Frameworknya Tapi ternyata Susah Paya gak Nge-cancel Percuma Nge-crash Jadi Jalan satu-satunya Adalah apa guys Ya Jalan satu-satunya Kita akan mencoba Computer gue Nge-like Ya Gue gak tau lah ya Computer gue Kenapa kayak gini Wey Ya Nol semua dah Ya intilah Computer gue Kayak gini guys ya Jujur Computer gue Kenapa kayak gini Karena komputer gue pernah gue mandiin Dua kali guys Dua mandi Dua kali mandinya Ya dua kali Berapa ya Gue lupa deh Intinya gitu lah Gue mandiin guys Oke kita lanjut lagi Ke topik utama kita ya Taman-aman Oke Kita ke network ya Network tadi mana ya Ah Miss Kersop Miss Kersop Miss Kersop Mungkin Miss Kersop Miss Kersop Ah ini Oke Kita delete guys Kita delete Mana nih Mana nih Miss Kersop Miss Kersop Ya Gak bisa guys Oke Ya Ini Sebenernya Hardisk gue lagi Error guys Ya Kalau kalian lihat Power supply gue juga Error Pokoknya di komputer gue ini Error banyak banget Dan hasilnya Gue bikin kontennya Dari HP doang guys ya Dari HP doang HP yang Udah cukup lah Oke Kita bahas topik utama Temen-temen Nah disini gue coba Mau upgrade temen-temen ya Di Growtopia nya Growtopia si ini Yaitulah Dari Aplikasi sebuah Aplikasi yang Gue biasa Gue andalin ya Temen-temen Yang biasa gue download Eh bukan gue download Biasanya gue edit AOP nya Gue geser-geserin ya Sorry ya Ubisoft ya Gue geser-geserin AOPmu ya Ya Jujur Nah Kalau AOP-AOP Kayak gini Temen-temen Aku biasanya Ngubahinnya Dari sini Temen-temen ya Kita balik Ke Ya Udah lah Ya Begitulah guys Jadi harddisk gue itu Gak bisa Gue buka Temen-temen Karena Portsupply gue Kurang guys ya Oke Disini Kalian bisa lihat Temen-temen ya Tuh Banyak banget Adres disini Kalian Jangan sampai Sembarangan Ubah-ubah Guys ya Jujur Gue Sepengalaman gue Guys ya Offset ini nih Banyak banget Kalau kalian ngerti Silahkan diobrak Abri guys Kalau gue sih Ngeditnya dari sini Kayak contohnya Gue pernah bikin Cheat Traktor Walaupun kalian Gak punya traktor Kalian tinggal jalan aja Pake sepatu Udah jalan Itu berguna banget Tanpa traktor Jadi Harga traktor Turun ya Dulu Sekarang Kayaknya Gak ada lagi deh Bikin yang kayak gitu Padahal justru tuh bagus loh Kalau Sebuah Cheat Dibikin tuh Itu udah Mantap banget ya Aku jujur aja Pernah banget Aku bikinin Cheat Traktor Temen-temen ya Dan itu gue pake sendiri Bukan gue untuk viewer Sorry ya Viewerku ya Karena gue pake sendiri ya Karena itu Ciptaan gue Gue mau pake gue sendiri lah ya Karena Gue gak mau publish guys ya Rugi Ya Ruginya kenapa Rugi materi Dan Ide gue Sebagai High cheating Ya Karena Gue udah capek-capek Bikin Kalian Dapet full version Dari gue gitu Atau full Victurnya Dari gue gitu Jadi Hal hasil Gue gak mau bikin Ya Gue mau public Tapi gue publicnya Yang Band bypass doang Sama apa ya Kalau gak salah ya Waktu itu ya Gue lupa deh Pokoknya ada waktu itu Cuman udah lama banget Temen-temen ya Dan gue Bikin lagi gitu ya Gue pengen bikin lagi sih Cuman Karena Ya Growtopia Kita gak crash guys Kita gak bisa Mastiin Dan ini Gue bakal restart Temen-temen Computer gue Gue bakal restart Temen-temen Dan tampilannya Gak kayak gini ya Temen-temen Nanti Tampilannya Tampilannya bukan kayak gini Gue mau restart dulu Komputer gue Oke Tunggu temen-temen ya Gue mau restart dulu Komputer gue Oke temen-temen Kita lanjutin lagi Udah gue restart Komputer gue Temen-temen Dan ini Gue udah coba Si Growtopia nya Ternyata Ya Masih sama Masih sama ya Temen-temen Oke Jadi disini Kita akan mencoba Kita akan install Programnya lagi Temen-temen Yaitu Program NDP 481 nya Temen-temen Kita akan coba Oke Kita akan coba Install Temen-temen Siapa tau bisa ya Oke Ini udah masuk Kita Isi dulu Install Oke Dia menunggu Downloading ya Oke Kita downloadin aja Gak apa-apa lah ya Temen-temen Downloadin aja ya Temen-temen Oke Biarin aja dia download Selesai temen-temen Kita sampai Nunggu dia selesai Ya Sampai dia selesai Temen-temen Kita akan Cari Sesuatu dulu Disini Apa yang kita harus cari Tau guys Ya Di folder Growtopia nya aja ya Kita cari Oke Kita bakal cari Game Growtopia Aku temen-temen Nah Ini dia nih Oke Disini kita cari Sesuatu ya Temen-temen Sesuatu Yang ada di dalam GT Sesuatu Yang di dalam Growtopia Oke Kita coba cari Oke Direksnya Direks 9 ya Direksnya Direks 9 guys Kenapa gak Direks 12 mungkin Atau yang terbaru lah ya Kenapa harus Direks itu Oh Rules Ada Rules Guys Oke Apa ini Ada Websitenya Guys Oke Si What Report Isu Customer Live Apa ini Waiter Report What Ini Gak Gak Tau lah Ini Ad C Ad Saber Wah Mantap Smile Smile Terus Apa ini Color Oh Color Oh Oh Ini yang Titik-titik itu Buat Warna Guys Mantap Dapat Warna Ya Report Legal Wait Support Oh Ini Report Rules Doang Sih Gak Jika Masalah Ini Gak Ada Sih Gak Ada Problem Oke Kita Coba Cek Disini Oke New Color Update Apa Ini New Color For Chat UI Update 2019 Ya Elah 2019 Doang Kalau Disini Oh Ini Buat Kalian Yang Mau Pengen Warna Warna Guys Disini Ada Banyak Warnanya Ada Default Default 0 Guys Kalau Nomor Satu Itu League Client League Client Kayaknya Warna Biru Biru Terang Ada Warna Green Warna Ijo Ini Buat Kalian Yang Main Casino Pasti Ini Pake Trick Itu Oke League Blau Ini Enak Yang Barunya Apa Ini Color Chat Belum Ada Yang 2019 Guys Tapi 2017 Ada Update Terbaru Dark Blue Kalau Kalian Pencet Q E R T A S Medium Oh Ini Medium Grand Medium Grand Medium Blue Oh Gitu Kalau B Black Kalau P Pink Wah Ada Pink Guys Tapi Kayaknya Pink Disini Ada Kayaknya Di Warna Warni Ini Guys Iya Kayaknya Ada Nah Ini Ini Warna Warninya Guys Oke Apa Ini New Color For Private Misak Oh Oh Ini Warna Private Yang Baru Guys V Brand Creen Oh New Misak Oke Terus Ada Add Add Color Lagi Guys BC Mantap Ini I Oh I Color I Oh Bright Yellow Hmm Broadcast Oke Ini Udah Guys Oke Udah Udah Selesai Oke Kita Akan Coba Apakah Grow Tepian Masuk Atau Masih Sama Ya Iya Masih Sama Oke Disini Gue Akan Coba Pake Compatible Ya Oke Disini Kita Akan Matiin Semua Oke Kita Matiin Semua Oke Kita Jalanin Guys Sama Aja Sama Aja Oke Oke Kita Compatible Terus Kita Jalan Di Windows 8 Terus Run Administration Ya Oke Oke Kita Kita Coba Run As Masih Masih Sama Masih Sama Masih Sama Masih Masih Masalah Kita Bakal Coba Pindah File Ini Ke Sini Guys File Ori Ini File Ori Bukan File Tadi Oke Kita Akan Jalanin Apakah Dia Masuk Atau Nggak Oke Masih Sama Guys Masih Sama Oke Grotopia Gue Nggak Masuk Guys Grotopia Nggak Masuk Oke Grotopia Nggak Masuk Nggak Masalah Guys Kita Coba Jalanin Lagi Oke Masih Sama Ya Berarti Nggak Ada Nggak Ada Apa Nggak Ada Perbedaannya Juga Sama 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 Apa 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 Oh Kaget Gue Gue Kira Grotopia Grotopia Installing Dia Butuhnya Vmod 64 Bit Sama Skorate Engine Oke Oke Gue Punya Akal Guys Gue Punya Akal Kita Coba Download Download Vmod Oke Oke Kita Kita Coba Guys Vmod 64 Bit Oke 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 Jadi Masalah Guys Kita Akan Coba Download Guys Oke Biasanya Di Disini Aku Biasanya Download Oke Kita Bakal Cari Guys Oke Disini Kita 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 Akan Coba Oke Untuk Yang 64 Bit Oke 64 Bit Terus Versionnya Version Up to date Version Yang ter Up to date Guys Oke Disini Kita 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 Akan Coba Updating Vmod Guys Siapa Tau Vmod Dari Ubisoft Itu Ya Error Atas Semacam Oke Start Update Dulu Guys Oke Ya Klik Manual Aja Deh Males Gue Nunggu Nunggu Auto Oke Disini Kita Udah Selesai Donutnya Temen Oke Ini Udah Masuk Kesini Terus Kita Balik Kalau Kita Oke Terus Pindah Ke Securet Oke Securet Engine Kita Cari Guys Securet Engine SDK 64 Kita Cari Guys Hmm Ah Iya Ini Benar Kita Cariin Guys Kita Selalu Mencari Biar Enak Gitu Oke Windows 10 Windows 10 Oke Iya Bukan Bukan Donut Program Tolong Bukan Program Saya Tolong Tolong Saya Bukan Mendolok Program Saya DLL Saja Kak Ya Tolong Kak Coba Kita Cari Secure Engine Engine SDK 64 Ada Ada Nggak Ada Nggak Aku Takenya Nggak Ada Sih Oke Nah Ini Ini Kel Misik Ah Benar 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 Oke Kita Download Coba Aku Tanda Enggak Mau Download Program Aku Tanda Enggak Mau Download Program Apa Ini Thank you Like Gue Gue Bilangkan Nggak Download Program Tolong Aku Nggak Mau Download Program Tolong Oke Nah Ini Aja deh Kalau Enggak Yang Ini Enggak Download Program Ya Gue Tandain Enggak Download Program Lagi Nah Ini Benar Kayaknya Kayaknya Kita Coba Lihat Dulu Di Dalam Oke Sip Oke Oke Ini Kita Extra Guys Terus Kita Masuk Lagi Ke Growtopia Kita Folder Growtopia Yang Aku Punya Ya Oke Disini Oke Kita Akan Operak Up Guys Kita Operak Up Si Ininya Ya Ini Kita Pindahin Kesini Eh Jangan Jangan Dulu Yang Ini Kita Backup Pindahin Dulu V Mod 64 V Mod Kita Pindahin Backup Oke Ini Sama V Mod Tadi Mana V Mod Aku Ya Perasaan Gua Tadi Ada Dolot V Mod Mana Ya Ini Sama Kita S Oke Nah Ini Kita Pindahin Juga Oke Kita Jalanin Guys Ini Kebiasaan Game Growtopia Satu Ini Ya Sama 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 V Mod V Mod Nggak Ada Sama 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 Kenapa Harus Dua Satu Aja Bisa Sih Kita Coba Pindah Pindah Kita Oper Ape Guys Oke Nggak Mau Masuk Nggak Mau Masuk Oke Nggak Mau Masuk Kita Jalanin Normal Aja Gue Jalanin Normal Guys Gue Jalanin Normal Gue Jalanin Normal Oke Nggak Masuk Masih Oke Nggak Masuk Kita Pindahin Yang Ini Oke 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 Crash Repot Kita Ada Apalagi Ini Problemnya Masih sama Errornya Temen Masih sama Errornya Masih sama Temen Memang 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 Nggak Game Di Sini Dulu Temen Temen Thank you Baik Kaliannya Udah Nonton Aku Dari Awal Sampai Akhir Dan Next Ini Jadi Pelajaran Buat Gue Juga Ini Nggak Main Lagi Game Oke Gue Mau Papi Dulu See you Dari Kita Di Video Kaya Temen Nenya Bye Bye Dadah